Intro Ustadri Mengawali karir dari dunia musik ya Ustadri Sampai akhirnya sekarang sudah berhujudnya Itu gimana ceritanya? Oke jadi tahun 2008 lah ya Single ke 2 Hingga akhir waktu Nain bola Jadi awalnya itu Saya cerita cepet Waktu SMA itu saya pengen Eh ditanya sama wali kelas Kamu mau masuk IPA atau IPS Nah disitulah saya berpikir tentang Sukses Kayaknya kalo Sukses mau jadi apaan ya Yang terpikir ketika itu Jadi seorang entertainer Jadi belum terpikir tuh Waktu itu jadi penyanyi atau pemain band Atau aktor, belum Cuman yang terbayang Terbayang sama saya itu saya Ke IKJ Disitu ke Seni Jakarta Disitu saya sekolah tentang Entertain lah gitu kan Jadi lepas SMA saya masuk IKJ Fakultat Seni Pertunjukan Sebenernya jurusannya itu Teater Ya Seni Peran Setahun disitu kurang lebih Udah sama temen-temen senior diajak Mentomim lah Teater diajak FTV Sinetron apa segala macam Cuman waktu itu Kok saya lebih Pede dinyanyi gitu Jadi saya balik ke Bandung Saya bikin band Jika cerita Jadilah Nightball Rilis 2006-2007 kurang lebih Sehingga kedua hingga akhir waktu itu Alhamdulillah Meledak gak karu-karuan itu lagu ya Meledak gak karu-karuan Mulai merasakan menjadi seorang Vokalis seorang pemain band Ya orang katakan artis lah Kalau di Indonesia gitu kan Terus Uang mulai berdatangan Wanita menghampiri Kita dikenal kemana-mana Dipanggil dan dibayar Untuk perform Udah Saya bilang oh ini rasanya sukses Nah cuman Waktu itu di jamannya itu Itu banyak banget muncul Cepet banget setiap Hampir setiap hari muncul Artis baru, aktor baru, penyanyi baru Pemain band baru Ya yang mana saya lihat Sebagian dari mereka lebih ganteng dari saya Lebih muda dari saya secara usia Kemampuan bernyanyi lebih Berskill Suaranya lebih merdu Lagunya kadang-kadang lebih enak Panggilan panggungnya lebih banyak Bayarannya lebih tinggi dan lain sebagainya Ya iklannya lebih banyak dan lain sebagainya Nah disitu saya mulai gelisah tuh Padahal waktu itu ya Boleh dibilang si Nightball sendiri Masih Masih di top performancenya lah Masih eksis di industri musik Indonesia Tapi saya mulai gelisah Gelisahnya tuh Karena saingan-saingan lah Nah saat saya berpikir Jangan-jangan Bukan ini nih sukses yang sebenernya Nah disaat saya pikir gitu lah Allah sayang sama saya Allah beri saya hidayah dengan Apa namanya wasilah Atau asbab seseorang datang ke saya Terus saya diajak ke masjid Di masjid ada kajian Ada ustadz yang lagi bicara Saya denger dan saya pahami bahwa Ternyata ada satu bentuk Kesuksesan yang hakiki Di luar kesuksesan Yang saya pahami selama ini Nah dari situlah saya mulai Tergerak untuk belajar agamalah Nah kalau bahasa anak sekarang itu hijrah gitu kan Saya mulai belajar hijrah Tapi Ben gak saya tinggalin Ben gak saya tinggalin Dunia saya gak saya tinggalin Cuman lambat laun Atmosferenya berubah kan Tadinya atmosferenya Entertainer semua dan segala macem Sekarang jadi lebih religius Terus cara berpakaian pun berubah gitu kan Tampilan mulai menumbuhkan jenggot dan segala macem Alhamdulillah jenggotnya tumbuh Karena sebagian teman saya jenggotnya gak tumbuh Jadi atmosfernya berubah Dan saya merasakan ada satu kenikmatan lain di dunia ini Di dunia hijrah ini Di dunia boleh dikatakan ketaatan ini gitu kan Dunia agama Nah sampailah satu titik saya memutuskan dalam hidup saya Ketika itu tahun 2015 Saya izin kepada teman-teman di Naikbol Saya resign Saya keluar dari Naikbol Akhirnya saya sempat menjalani dunia religi islami lah Lagu-lagu religi islami Saya bentuk grup sama Ustadzari Sulaiman sama Sunru Mataben itu Medina dulu Kita sempat bikin program juga di Kita sempat bikin program juga di Apa namanya Dulu apa sih Trans7 ya Trans7 Ini gak sama-sama beda ya Sama-sama Ya dulu sempat bikin program di Trans7 Itu acara ngopi namanya Ngobrol perkara iman Bertiga kita dengan grup Medina itu Terus coba juga solo Tapi pas bikin album solo itu pandemi datang Jadi label kita, kantor kita tutup Akhirnya produksinya tidak diteruskan Ya sampai sekarang lah Intinya Saya menemukan satu kenyamanan yang Yang Tidak saya temui di dunia saya sebelumnya Itu sih yang membuat Kenapa Udah sampai sekarang Intinya lebih religius mungkin ya Di tahun 2015 itu ketika memutuskan untuk resign dari Naikbol Respon teman-teman dan juga keluarga gimana? Ya Secara respon itu pasti ada konflik ya Masih ada konflik ya Jadi Di pihak saya pribadi waktu itu Saya tuh sudah berniat Ini perjuangan terakhir saya ini sama band nih Satu album lagi lah Jadi saya stay di Jakarta waktu itu Di manajemen artis saya Saya panggil teman-teman untuk ke Jakarta Cuman di mata saya teman-teman Semangatnya sudah mulai berkurang Beda sama awal-awal dulu perjuangan Nah itu membuat saya berpikir Wah ini kalau diteruskan akan melelahkan Akan memakan waktu yang banyak Sementara saya waktu itu sudah mulai berkeluarga Saya sudah ada anak waktu itu Jadi sudah mulai Bicara efektivitas waktu dan lain sebagainya Akhirnya dengan pertimbangan bercampur tuh Ada nafsu juga gitu kan Aduh gimana nih saya anak-anak gini-gini Akhirnya saya putuskan saya resign Saya keluar Nah dari situ Saya balik ke Bandung Lebih banyak aktivitas di Bandung Dan lebih banyak aktivitas mengajinya gitu Karena saya kan bukan Pelulusan pesantren Saya nggak sempat mondok Apakah saya sadar diri Di waktu yang Allah berikan kesempatan ini Kebetulan Allah berikan saya seorang guru Ketua seorang ulama yang mau mengajarkan saya Jadi saya lebih banyak bersama beliau Bersama guru saya Apa namanya Ya mengalami Al-Qur'an Kandungan Al-Qur'an Menersir Al-Qur'an Dan lain sebagainya Keluarga sendiri Gimana kan responnya kan Dari entertain Bisa kita bilang secara pemasukan Pasti akan berbeda juga Yang mana pasti berpengaruh ke keluarga Itu gimana Waktu resign Ya keluarga Normal lah Normalnya manusia ya Saya pribadi juga berpikir begitu ya Saya keluar dari bed Terus pendapatan saya dari mana Ada pemikiran seperti itu Tapi karena memang Tekad dan keyakinan yang lebih kuat Itu maka Saya berjalan Dan itu pun Tidak Tidak terjadi begitu saja Oh saya tinggalkan beda Saya pun berpikir Apa penggantinya nih Gitu kan Jadi waktu itu saya sempat Belajar jadi pengusaha juga Bikin-bikin baju muslim Segala macam Walaupun pada akhirnya Sama-sama bertemu juga dengan pandemi Covid-19 Akhirnya Banting setir dari tadinya Distribusi barang ke toko-toko besar Akhirnya jadi online gitu kan Jadi retail Biasanya kita kirim barang Bal-balan gitu kan Berapa ratus potong Berapa ribu potong sekarang jadi Satu-satu retail Itu juga membuat Apa ya Buat saya sih Ini Apa ya Tantangan ya Jadi Berusaha Ya itulah Ada ikhtiar kita manusia ini Tetap ada usaha Ada perjuangannya gitu Untuk mendapatkan sesuatu itu Enggak semudah itu Enggak lantas keluar band Lalu ada pekerjaan pengganti Yang lebih baik gak Jadi ada proses juga yang saya jalanin Bentuk sesuatu yang Saya yakinin Ini lebih berharga Gitu kan ya Ketaatan ini Lebih berharga Kehidupan Religius agama ini Lebih berharga Maka Tentangan itu Saya lewati Itu saya Saya jalani Dan kalau dari keluarga sendiri Alhamdulillah Istri saya Kalau anak-anak masih kecil sih Terus orang tua Dan saudara-saudara Semua sih Alhamdulillah Pendukungnya Gak ada yang Keberatan sama sekali Dengan keputusan itu Nah Beberapa orang ketika Mencoba untuk Mendekatkan diri ke agama Pencobaannya banyak Bahkan ada yang Akhirnya gagal untuk Mendekatkan diri ke agama Iya Pak Ustaz sendiri seperti itu juga Sama lah Pasti semua proses itu sama Semua proses itu sama Semua proses itu sama Saya pun mengalami Naik turunnya Apa namanya Semangat ya Semangat Untuk belajar itu Naik turun Terus Kadang-kadang Ada keinginan Untuk kembali Ke dunia masa lalu Gitu kan Ada itu Cuma yang saya rasain Yang saya juga ingin Berbagi dengan teman-teman Yang di luar sana Mungkin Pemirsa Insan juga Sedang menjalani proses Yang sama mungkin Yang saya rasain itu Saya bisa bertahan Ya kalau boleh dibilang Istiqomah Sampai saat ini Itu saya Rasain Karena saya punya Seorang guru pembimbing Jadi Saya sempat membayangkan Kalau tidak ada yang Memimbing saya Tidak ada guru Disamping saya Saya yakin Saya tidak akan kuat Dengan ujian Cobaan Kehidupan Ya This is life Apa namanya Kadang siang Kadang malam Kadang punya uang Kadang gak punya uang Kadang ada job Kadang gak ada job Dengan istri Di rumah gitu kan Kadang Kadang ayem Kadang berantem Itu suasana itu Tidak akan pernah hilang Karena memang dunia ini Tempat ujian gitu kan Kita akan selalu di uji Nah Alhamdulillahnya Ada seorang guru pembimbing yang Dan Kadarullah Ayah saya kan Sudah meninggal ya Ayah saya sudah tidak ada Jadi saya itu Berasa Sama guru saya Sama kiai saya itu Berasa Beliau itu adalah Bapak saya Pengganti Bapak gitu Jadi kalau ada apa-apa Saya Selalu cerita kepada beliau Ya Kesulitan apa Dalam hidup Bapak itu Saya cerita Saya tanya Bagaimana saya Apa yang harus saya lakukan Jadi itulah yang menjadi Satu kekuatan Untuk kita bisa Bertahankan Momen apa itu Pak Stodd yang Ketika Ada rasa-rasa Pengen kembali ke dunia Ya Tentunya pas Apa namanya Kita ini manusia ini Manusia Kita umumnya ya Di akhir zaman ini Sangat mudah terkesan Suasana dan keadaan Apa yang kita lihat Apa yang kita sering denger Itu pasti akan Mempengaruhi hati kita Keinginan kita Nafsu kita Jadi kalau saya Lihat Lagu yang lagi viral Penyanyi yang lagi viral Gitu ya Atau Aktor yang Actingnya bagus Filmnya bagus Itu Fitrah sekali Saya pengen gitu Misalkan gini Ada lagu bagus gitu Ini lagu kok bisa viral banget ya Sampai laku banget Itu hati tuh Lu bisa lho bikin Yang seperti itu Gitu tuh Ada tuh Bikin gak ya Bikin gak ya Ah gak Kayak gitu Setelah Memutuskan untuk Mendekatkan diri ke agama Berhijrah Ya Pertama kali Mengisi sebuah kajian Nah ini yang lucu nih Ini yang Hikmah yang Sangat-sangat besar Buat saya Jadi Katakanlah Saya ini Artis sijrah Katakanlah begitu Jadi saya ini Awal-awal sering kali Diundang sama teman-teman komunitas ya Komunitas mobil Motor Apa Komunitas sijrah Karena saya dari Bandung kan Jawa Barat Jadi mereka panggil saya Kang Kang Rey Tolong isi motivasi sijrah dong Anak-anak gitu kan Kita ada acara ini Oke saya datang Saya kasih motivasi sijrah Sharing berbagi Nah cuma lama-kelamaan Lucunya ini Yang telepon yang menghubungi itu Udah bukan komunitas sijrah lagi Tapi Udah mamak majelis taklim nih Ibu-ibu majelis taklim Jadi Assalamualaikum Ustad Waalaikumsalam Kami dari majelis taklim Misalkan Asifah gitu Pengen Ustadz ngisi kajian di majelis kami Saya bilang Bu saya bukan Ustadz Gitu kan Tapi Ini ibu-ibu pengennya sama Ustadz Rey Udah gak bisa ditolak deh The power of mama ya kan Akhirnya saya memaksakan diri Untuk datang ke situ Dengan penjelasan awal Bu Sekali lagi saya jelaskan Saya bukan Ustadz Saya disini hanya ingin berbagi Perjalanan religi saya Kehidupan saya Gitu kan Tapi ini kan gak berhenti disitu Besok usahanya itu masih ada lagi Mereka kan apa namanya Dari mulut ke mulut ya Jadi banyak yang ngundang untuk Saya harus isi kajian Akhirnya Ya guru saya pun melihat suasana itu Ya dia Apa namanya ya Bilang sama saya Jadi Mungkin Allah Ingin lebih banyak Saya berkhidmat untuk umat Jadi kamu harus banyak lebih belajar Udah Akhirnya saya terpaksa Gitu kan Dipaksa untuk kebaikan Akhirnya saya Meluangkan waktu Untuk Belajar lagi Belajar lagi Belajar lagi Karena Kalau sudah jatuhnya kekajian Ini sudah Bukan main-main Udah bukan sharing lagi Tapi harus sesuatu Yang benar-benar Dari Al-Quran Dan Sunnah Yang kita sampaikan Ataupun Dari para ulama Dari kudung kita Jadi akhirnya Ya itulah kejadian yang Menurut saya Lucu sekaligus Saya bersyukur Saya dipaksa untuk Kasarnya nih Saya dipaksa untuk jadi ustad Gitu Dengan suasana hijrah saya ini Akhirnya Ya udah Kamu harus belajar Gitu Kan udah Biasa tampil di atas panggung ya Ya Nah ketika pertama kali Mengisi kajian Masih deg-dekan lagi Atau gimana Deg-dekannya sih lainnya Deg-dekannya itu Bukan karena tampil Tapi yang kita bawa ini Adalah amanah agama Amanah agama ini Gak bisa main-main Ini agama Agama ini Sesuatu yang agung Sesuatu yang mulia Dibawa oleh manusia termulia Gitu kan Sayyidul Anbiya Bagi Nabi Muhammad Soal salah Jadi Itu yang membuat Saya Kadang-kadang Takut salah Gitu kan Ada takut Omongan saya Yang bercampur Dengan nafsu Gitu kan Itu sih yang Yang Awal-awal Membuat saya agak-agak Segan Ya untuk bicara Tapi kalau untuk tampil ya Ya memang Saya memang biasa Dipanggung gitu kan Jadi Itu merupakan Hikmah berikutnya Yang saya rasa Oh mungkin ini Hikmahnya Allah Menjadikan saya seorang Entertainer Sekarang saya bisa Menguasai audience Sekarang saya bisa Menyentuh hati-hati mereka Namun dengan Hal yang lain Yang lebih positif Tapi masih banyak orang Yang mengenal Tandra ini Sebagai vokalis kan Apa Udah Ustadz ini sekarang Ya kayaknya mungkin Yang di tahun-tahun segitu ya Yang di tahun-tahun segitu 2008 itu Mereka mungkin lagi Masa-masa jaman SMP SMA Atau kuliah Ya rata-rata sih masih tahu Masih kenal ya Apalagi kalau saya sudah Apa namanya Diketahui Sudah disuruh nyanyi gitu kan Biasanya sebelum kajian Kalau bukannya masjid itu Itu Mau tidak mau Mereka pengen dengar saya nyanyi Ya udah Saya pun nggak Apa namanya Tidak Tidak idealis ya Walaupun sebenarnya Saya udah pengennya Berhenti nyanyi itu Bukan apa-apa ya Udah capek aja gitu kan Apalagi kalau udah nyanyi yang mainstream Itu saya bingung Jogetnya mesti gimana gitu Jadi Kalau lagu-lagu religi Saya sering banget Bawain lagu Almarhum Ustadz Jefri Al-Bukhor itu Binda dari Surga itu Karena saya suka banget lagu itu Liriknya luar biasa Dan saya selalu Setiap mau membawakan itu Saya selalu mau ajak Jemaah untuk Mari sama-sama doakan Ustadz Jefri Agar diterima dakwah Semasa hidupnya sama Allah Gitu kan Karena beliau sudah Menjadi inspirasi yang luar biasa Yang khususnya buat saya juga Jadi Kalau nyanyi-nyanyi lagu Religi Islami Nah baru saya merasa nyaman Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih